Selamat pagi Adik-adik semuanya sudah siap semua ya Mari kita ambil waktu sebentar ya Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini Kita tundukkan kepala Kita tutup mata sejenak Kita berdoa di dalam hati Amin Nah adik-adik Tau seyakin hari ini Kalian semua pasti senang Karena hari ini Kita bersama keluarga Bersama teman-teman Bersama laus-laus Sama sekolah milia Lalu youtube Kita dapat beribadah Memuji Tuhan Semua ini adalah anugerah Tuhan Untuk itu Mari adik-adik Kita patut bersyukur Kita memuji Tuhan Semuanya ayo Kita bangkit berdiri Kita nyanyikan pujian Semuanya semangat ya Ayo adik-adik Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Puji Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Dari terbit matahari Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Puji Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Dari terbit matahari Dari terbit matahari Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Dari terbit matahari Puji Tuhan Puji Tuhan Haleluya Siang hari Ada matahari Yang bersinar terang Menerangi bumi kita Dan seluruh isinya Dan lause Kalau malam hari Kita dapat melihat bulan Yang terang menderang Ya Itu semua Adalah Anugerah Tuhan Yang begitu indah Sudah sepatutnya adik-adik Mari Kita bersyukur Atas pemeliharaan Tuhan Dan perlindungan Tuhan Di dalam hidup kita Mari adik-adik Kita datang kepada Tuhan Kita mengucapkan syukur Melalui doa kita Tuhan Yesus Kami bersyukur Atas pemeliharaan Tuhan Di dalam hidup kami Perlindungan Tuhan Di dalam sepanjang hidup kami Kami masih diberikan Kesehatan Dan nafas kehidupan Terima kasih Tuhan Kami masih diizinkan Mengikuti Sekolah Minggu Melalui YouTube Bersama keluarga Teman-teman Dan guru-guru Terima kasih Tuhan Melalui ibadah ini Tuhan Kami diizinkan Untuk memuji Tuhan Dan dapat belajar mendengarkan firman Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami masih dikasihkan kesempatan untuk dapat bersekolah walaupun secara online untuk menambah kepintaran kami Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Sampai saat ini kami masih dicukupi melalui makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Ini adalah doa syukur kami Atas arena dan tato susah ja iya maka tataor ya itu susah adik atau mudah La usa adik-國家 seorang yang sebelah sini mereka bilang susah Coba adik-adik yang sebelah sini Kita dengar ya Lause Ya Ha Lause Adik-adik yang sebelah sini bilang Gampang aja untuk taat Adik-adik Kalau menurut Dewi Lause ya Untuk taat Sangat susah Ingkoyami suam Kenapa Lause? Lause tahu? Karena ada D-O-S-A Di dalam hati kita Dosa Dosa Oh Adik-adik Kita lihat ya Kita lihat dari lagu yang akan kita nyanyikan saat ini Dosa itu Susah atau mudah Mari adik-adik kita semua berangkat Berdiri dari tempat duduk kita Ikuti Lause Ya Susahnya aku taat Lebih mudah tidak taat Susahnya aku diatur Lebih mudah ku mengatur Pilih yang mana Yang mana Yang menyenangkan Tuhan Ku pilih yang menyenangkan Tuhan Ku pilih taat Mau diatur Wajar Tuhan Wajar Tuhan Wajar Tuhan tersenyum Wajar Tuhan tersenyum Susahnya aku taat Lebih mudah Lebih mudah tidak taat Nah adik-adik Semuanya sudah dengar kan Untuk taat itu sangat susah Seperti contohnya langsung Saat mama bilang Dewi Ayo Belajar Selesaikan PR Mama ini Kanggu aja Orang lagi main game Kanggu aja Nah itu contoh kecilnya Untuk itu aja Kita sudah Tidak taat Sudah berbuat Dosa Nah adik-adik sekalian Kita bangkit berdiri ya Masih tetap berdiri Nah Untuk taat itu Kita susah Tahu kita sudah berbuat dosa Kita datang ke hadapan Tuhan Kita mengakui dosa kita Mari adik-adik Kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus Kami datang ke hadapan Tuhan Untuk mengakui segala dosa Yang telah kami perbuat Setiap kali Kami belajar untuk taat Tapi kami lemah Kami lalai Kami tidak melakukan yang terbaik Sehingga kami menyakiti hati Tuhan Ampuni kami Tuhan Saat kami Sudah waktunya Untuk belajar firman Tuhan Kami Malas dan kami malas berdoa Ampuni kami Tuhan Ada saatnya Kami tidak taat pada orang tua Sehingga Membuat papa Mama sedih Ampuni kami Tuhan Kami malas belajar Malas mengerjakan PR Ampuni kami Tuhan Kami suka mengganggu dan mengejek teman Ampuni kami Tuhan Tuhan Ampuni kami Inilah doa pengakuan dosa kami Mohon roh kudus Tuhan Memimpin dan menguatkan hati kami Untuk tetap taat dan menyenangkan hati Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Nah Loh seh ya semuanya Sudah siap-siap Ya Mau belajar firman Tuhan Oke Nah Loh seh Tolong dong bilang sama teman-teman Apa yang harus disiapkan Oh oke Duduk yang cantik Duduk yang manis Dan duduk yang sopan Walang saya mendengar firman Tuhan Yuk Sekali lagi Walang masih berdoa dulu Karena kita mau mohon Tuhan Howa lang u ance nge sim Dia syong tewa Semua tutup mata Tuhan 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, mau pilih baju yang mana ya? Yang warna putih ini nanti gampang kotor. Kalau pilih yang warna hitam ini, aduh panas nanti pakenya. Yang biru ini, kayaknya gak membuat lagi deh. Gara-gara sering tidur sama makan di rumah ya. Sejarah keluar kan, jadinya gendut, udah gak bisa dipakai. Bingung deh mobil yang mana. Eh, aduh ternyata udah online ya. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Sehat semuanya? Ya, puji Tuhan ya, kita masih bisa ketemu lagi di sekolah minggu online. Ya, minggu ini kita mau sama-sama lagi belajar firman Tuhan. Kita mau sama-sama beribadah bersama di sini. Nah, ngomong-ngomong, tadi itu lause lagi bingung. Adik-adik ya, mau pilih baju yang mana? Mau yang ini, yang ini, atau yang ini? Nah, buat apa sih? Nah, lause itu ada rencana mau pergi ke Jakarta. Nah, bukan buat pergi jalan-jalan, si Open You ya. Soalnya, kan kita lagi corona ya. Lebih baik, lebih amannya kita harus stay at home. Nah, tapi karena lause ada urusan. Jadi, gak ada pilihan lain, harus pergi ke Jakarta. Nah, jadi gimana kalau si Open You bantuin lause? Ya, adik-adik bantuin lause, pilih ya. Baju yang mana ya, yang dibawa ya, buat di packing. Nanti biar lause bisa masukin ke tas. Ya, adik-adik bisa tuliskan pilihan bajunya di kolom komen di bawah ini. Di kolom komen Youtube ya. Jadi, mau pilih baju yang putih, yang hitam, atau yang biru. Menurut adik-adik bagusan yang mana? Kayaknya di bawah aja lah ya semua ya, biar gak bingung ya. Ya udah, ini masukin dulu. Kalau celananya bawa yang mana? Yang hitam atau yang warna, ini apa namanya ya? Warna krem ini? Hitam aja kali ya. Ya, ini gak usah deh. Kalau jaketnya gimana? Masa bawa dua-duanya kan berat? Yang warna abu-abu atau hitam? Hmm, kayaknya warna hitam aja ya. Ya, oke. Jaketnya sudah ada, celananya sudah ada, bajunya sudah ada. Ya, jangan lupa bawa hand sanitizer ya, sama tisu basah. Nah, yang paling penting ini nih, ini nih. Masker nih, masker ya. Masker harus dibawa juga. Oke, semuanya sudah selesai. Tinggal kita memulai perjalanan. Tapi ngomong-ngomong ya, soal perjalanan ya. Lalu teringat nih, ada sebuah cerita di Alkitab dari Lukas pasal 10 ayat 38-42. Nah, di situ juga Lukas menceritakan kepada kita, kalau Tuhan Yesus juga sedang ada di dalam sebuah perjalanan. Nah, mau tahu gimana perjalanannya Yesus? Kita saksikan video yang satu ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Martha menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Martha sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berjalanan. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Martha, Martha, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. akan firman Tuhan dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Nah, tadi kita sudah mendengar bahwa Yesus sedang ada di dalam sebuah perjalanan ke sebuah perkampungan. Di mana perkampungan itu ada dua kakak beradik yang tinggal di situ. Namanya yang pertama tadi siapa? Mah? Maria. Satu lagi namanya Martha. Benar sekali. Nah, mereka itu adalah kakak adik. Nah, mereka ini bukan hanya kakak adik. Mereka juga adalah sahabatnya Yesus. Ya, mereka adalah teman baiknya Tuhan Yesus. Nah, suatu hari ketika Martha pulang ke rumah, dia bilang ke Maria, 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 Yesus datang, Yesus datang. Ayo sini, 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 bantuin aku. Aku mau siap-siap nih. Kita mau menyambut Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus mau datang ke rumah kita. Nah, kira-kira kalau adik-adik siapa yang ada di rumah, kalau ada tamu mau datang, biasanya ngapain aja? Nah, mungkin ada yang bersih-bersih rumah ya. Rumahnya disapu, dipel ya, biar bersih. Nah, mungkin ada yang mamanya juga sibuk mau masak. Masak yang enak ya. Mungkin ada juga yang bersihin tempat tidur, biar nanti tamunya bisa tidur dengan tenang. Nah, adik-adik, itulah yang dilakukan oleh Martha. Nah, dia juga sibuk. Waduh, banyak sekali yang mau dikerjakan oleh Martha. Nah, Martha sampai bilang, Maria, Maria, sini, sini, kamu bantuin aku nyapu, ya aku mau ke pasar. Oke, mau ke pasar, mau beli bahan masakan dulu. Mau beli ikan, mau beli ayam, mau beli ini dan itu. Nanti kita mau masak yang enak buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita lihat ya, dua kakak beradik ini, bagaimana mereka menyambut Tuhan Yesus. Nah, tadi langsung bilang ada siapa? Ada Maria sama Martha. Nah, kita lihat Martha dulu ya. Nah, gimana dia menyambut Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus sampai ke rumah, Martha sudah sibuk, jawabannya. Langsung ambil minuman kasih Tuhan Yesus. Ternyata dia udah siapin kue juga. Dia udah bikin kue yang enak. Dia juga kasih ke Tuhan Yesus. Habis itu dia cepat-cepat pergi ke dapur. Ya, dia tanya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kamu suka makan apa? Suka makan yang pedas, ang asin, atau yang manis? Tuhan Yesus suka makan ikan, atau makan ayam? Atau jangan-jangan Tuhan Yesus suka makan babi? Atau Tuhan Yesus suka makan sayur-sayuran? Habis itu dia juga pergi ke kamar. Dia bersihin kamar. Mau memastikan, kalau Tuhan Yesus tidur di kamar di rumah itu, nanti Tuhan Yesus tidak gatel-gatel. Soalnya, tempat tidur dulu, gak kayak sekarang, kalau tempat tidur yang dulu, harus dibersihkan. Kalau gak nanti ada kutunya. Nah, banyak sekali, yang dibuat sama Martha. Pokoknya dia sibuk dari pagi sampai sore. Sampai gak ada waktu. Sambil masak, dia sambil bersih-bersih, dan lain sebagainya. Nah, gimana dengan satunya lagi? Kita mau lihat, apa yang Maria, apa yang Maria lakukan, ketika Tuhan Yesus datang. Waktu Maria dengar, ting-tong. Suara apa itu? Ya, suara bel pintu ya. Nah, kalau dulu belum ada bel pintu, saya open you ya. Nah, dulu orang masih bagai, tok, 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 tok. Maria ketika buka pintu, dia lihat Tuhan Yesus, dia langsung buang sapunya. Ya, dia langsung buang sapunya, dia gak peduli lagi, apa yang mau dikerjakan. Dia langsung mengajak Tuhan Yesus, duduk. Ya, duduk di ruang tamunya, dan dia duduk di bawah kakinya Tuhan Yesus. Nah, buat apa Maria duduk di bawah kakinya Tuhan Yesus? Ya, apa dia gak bantu Martha yang lagi sibuk? Nah, kita mau lihat ya, Maria kira-kira ngapain, duduk di bawah kakinya Tuhan Yesus? Maria ternyata mau dengar apa yang diajarkan sama Tuhan Yesus. Maria mau dengar cerita tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan surga, tentang Allah. Maria mau dengar Tuhan Yesus mengajar apa, menceritakan tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kalian pasti udah pernah dengar ya, cerita sekolah minggu banyak ya, pasti tau kan, Yesus pernah bercerita kepada 5.000 orang. Iya, Yesus pernah ada satu waktu, Yesus mengajar 5.000 orang. Dulu itu, belum ada yang namanya mic, belum ada yang namanya law speaker. Waktu Tuhan Yesus bercerita ke 5.000 orang, ya pakai suara biasa aja. Ya, harus ngomong dengan kencang. Nah, bayangin adik-adik ya, kadang-kadang adik-adik ke sekolah minggu, kadang-kadang di kelas aja, langsung ngomong apa, kadang-kadang aja, mungkin gak jelas ya suaranya ya, kalau kelasnya terlalu besar ya, kalau gak pakai mic ya. Yesus ngomong ke 5.000 orang loh. Nah, gimana mau dengar dengan jelas? Tapi hari ini, kali ini, Maria mendapat kesempatan yang istimewa. Karena Tuhan Yesus langsung datang ke rumahnya Maria. Tuhan Yesus mau cerita langsung ke Maria. Tuhan Yesus mau sampaikan firman Tuhan kepada Maria. Maria tidak mau lewatkan kesempatan ini. Maria pakai kesempatan ini, dia langsung duduk di bawah kaki Yesus, dan mendengar semua yang Yesus katakan. Semua yang Yesus ajarkan. Bukan hanya mendengar loh, tapi Maria juga menyimpannya di dalam hatinya. biar apa yang dibilang Tuhan Yesus, dia ingat selalu. Nah, siopan yuk, kita lihat dua orang yang sangat berbeda bukan? Yang satu tadi sibuk. Bersih-bersih rumah, masak ya, dan sebagainya. Yang satu lagi, cuma duduk manis di bawah kakinya Tuhan Yesus. Kira-kira adil gak? Melayani Tuhan Yesus dengan cara kayak gitu. Ya, buat Martha mah gak adil ya. Dia sibuk setengah mati. Ah, Maria cuma duduk aja, gak ngapa-ngapain. Makanya Martha bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kasih tau dong Maria ini, masa dari tadi gak bantuin aku? Ya, apa dia gak lihat? Aku dari tadi sambil nyapu, sambil masak, sambil buat ini, sambil buat itu. Dia cuma duduk loh, gak ngapa-ngapain. Tapi siopan yuk, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, apa yang Lukas bilang kepada kita? Tuhan Yesus tidak marah sama sekali dengan Maria. Malah Tuhan Yesus bilang kepada Martha, 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 kamu itu udah terlalu sibuk. Ya, kamu sampai gak punya waktu buat dengar apa yang aku mau ngomong. Waktu aku ngomong sama Maria, kamu lagi nyapu, kamu lagi masak. Mana mungkin bisa ingat apa yang aku mau ngomong. Maria sudah pilih yang terbaik. Maria sudah mendengarkan apa yang aku ngomongkan. siopan yuk, di dalam hidup ini, bukankah kita sering harus memilih? Kadang-kadang siopan yuk bisa pilih sendiri. Kadang-kadang mungkin papa mama yang bantu pilihkan. Contohnya apa yang kita pilih? Misalnya, siopan yuk kadang-kadang ditanya papa mama, lagi pengen makan KFC, makan McD, atau makan pizzahat? Mau pilih yang mana? Ayo. Tiga-tiganya? Gak boleh, pilih satu aja. Kalau lausul pilihnya McD ya. Kalau gak lausul gak terlalu sering makan KFC sama makan pizza. Lebih seneng makan McD. Nah, kalau mau pilih belajar, lebih suka belajar bahasa Inggris atau matematika? Yang mana? Matematika? Oke. Nah, kalau kita harus pilih lagi, pilih belajar atau pilih main game? Pasti pilih main game, gak usah dibilang. Pasti lebih seneng main game. Kalau pilih main game, mau pilih game yang mana? Game Cake Mania, Mobile Legends, atau Lego Marvel? Nah, mungkin yang cowok-cowok lebih seneng main ini ya, main apa namanya? Lego Marvel atau main ini ya, Mobile Legends ya. Kalau yang cewek-cewek mungkin mainnya Cake Mania. Oke, gak apa-apa. Nah, kalau pilih tidur atau nonton Youtube, pilih yang mana? Nah, kalau papa mama bilang, ayo tidur, tidur. Lebih pilih mana ayo? Tidur atau nonton? Pasti nonton. Oke, gak apa-apa. Nah, kalau yang ini nih, paling seru nih, kalau hari Minggu kayak gini, lebih pilih nonton kartun, nonton anim, atau nonton sekolah Minggu online. Yang lebih keras, gak denger? Sekolah Minggu, puji Tuhan. Kalau sahabannya masih pilih sekolah Minggu, puji Tuhan ya. Nah, siapa nyo? Kita sering harus memilih, setiap hari mungkin kita harus memilih, milih ini, milih itu, dan sebagainya. Nah, termasuk juga Marta dan Maria. Mereka juga diperhadapkan, mereka juga harus memilih. Antara dua. Tadi kita sudah lihat, yang satu, memilih untuk sibuk. Sibuk masak, sibuk bersih-bersih rumah, sibuk bikin kue, kasih Yesus minum. Dia takut, Maria takut, nanti kalau Tuhan Yesus, tidak makan yang enak, tidak tidur dengan tenang, pas masuk ke rumah, rumahnya masih kotor, tiba-tiba, hasiu! Ya, soalnya masih debuan. Ya, Maria, sorry, Marta, mau mempersiapkan semua yang terbaik, buat Tuhan Yesus. Marta mau memberikan pelayanan yang terbaik, ya, mau melayani Tuhan Yesus dengan baik. Apakah itu salah, siapa nyo? Melayani Tuhan Yesus? Sebenarnya tidak ya. Marta sebenarnya tidak salah, siapa nyo ya. Marta mau melayani Tuhan Yesus dengan baik. Tapi firman Tuhan hari ini, mau mengingatkan kepada kita. Mau mengingatkan kepada kita. Ya, mengingatkan kepada kita sekalian. Kalau, dari Injil Lukas, mau mengingatkan kepada kita, kalau Tuhan Yesus sebenarnya tidak marah. Ya, ketika Marta, ya, kalau dia tidak menyiapkan semua itu, dia tidak sibuk masak, ya, mungkin dia tidak sempat masak, ya, mungkin dia tidak bisa masak yang enak, masak yang banyak. Tuhan Yesus sebenarnya tidak marah. Tuhan Yesus lebih memilih, kalau kita punya waktu, untuk duduk dekat dengan kaki Tuhan Yesus. Seperti apa yang sudah Maria lakukan. Duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mau jadi yang satu-satunya, nomor satu di dalam hidup kita. Ya, kita mungkin punya banyak kesibukan. Harus sekolah online, harus les ini, les itu, ya, masih belum lagi, masih main game, dan semuanya. Tetapi Tuhan Yesus, mau kita menempatkan dia, sebagai satu-satunya dalam hidup kita. Kenapa, siophenyo? Kenapa Maria bisa lebih memilih Tuhan Yesus, daripada melakukan banyak hal, kesibukan-kesibukan yang lain, kayak masak ya, bersih-bersih rumah, dan sebagainya. Karena Maria punya relasi, atau punya hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Ya, dia menganggap dan melihat Tuhan Yesus, sebagai Tuhan yang sudah begitu mengasihinya. Tuhan yang begitu sayang sama dia. Ya, makanya Maria mau duduk dengan manis, mendengarkan apa yang Tuhan Yesus bilang. Ya, Maria tahu bahwa firman Tuhan, adalah yang paling penting di dalam hidupnya. Nah, bagaimana dengan kita sekarang ini? Ketika hari Minggu, ya, ketika Papa Mama juga sedang mengikuti ibadah kebaktian umum yang online. Ya, Koko Cece yang sudah remaja, sudah pemuda, mereka juga ikut ibadah di gym. Nah, tinggal siophenyo sendiri. Nah, di depan tab, di depan iPad, di depan handphone, laptop, siophenyo. Ya, siophenyo lebih milih apa? Lebih milih, ikut sekolah Minggu online, atau, ya, tinggal klik next aja, sudah bisa nonton yang lain loh kan? Bisa nonton anim, nonton kartun, ya, mungkin suka nonton TikTok, atau mungkin sudah, yang sudah kelas 6, yang sudah SMP, suka nonton drama Korea. Ya, kita bisa memilih, tapi siophenyo pilih yang mana? Kayak lagu yang sudah kita nyanyi tadi, mau pilih yang mana? Ya, apakah siophenyo mau taat untuk ikut sekolah Minggu online? Tuhan tidak minta waktu yang panjang, ya, lebih kurang, hanya lebih kurang 1 jam aja, setiap minggu dari jam 10, 30, sampai lebih kurang 11.30, sudah selesai. Apakah waktu kita ikut sekolah Minggu online, kita sambil makan, atau kita sambil, mungkin ngerjain PR, ya, soalnya, udah gak sempat, besok mau dikumpul, nanti kalau gak, kena marah sama guru, kalau gak dikirim tugasnya. Nah, siophenyo pilih yang mana? Kita bisa memilih kan, ketika tidak ada orang yang lihat, kalau siophenyo datang ke sekolah Minggu, gak bisa memilih, harus ke kelas kan, kalau enggak, nanti lausenya kan tahu kan, kalau siophenyo gak ikut sekolah Minggu. Kalau di rumah, gak ada yang tahu, lausenya gak mungkin ke rumahnya Michael, tanya, Michael, kamu hari ini udah ikut sekolah Minggu belum? Lausenya gak mungkin ke rumahnya Michelle, lausenya tanya, Michelle, kamu udah ikut sekolah Minggu belum? Lausenya kan gak mungkin kan ke rumahnya Michael, Michael, Michelle, dan teman-teman yang lain untuk bertanya. Tetapi ketika kita diberi Tuhan kesempatan untuk memilih, mau milih mendengarkan suara Tuhan, duduk dan ikut sekolah Minggu, atau kita mau pilih nonton yang lain, nonton kartun ya, nonton ini dan itu, yang mungkin terlihat lebih menarik dan lebih menyenangkan. Siophenyo sekalian, lausenya mau ingatkan kepada kita, walaupun kita belum bisa datang ke gereja untuk ikut sekolah Minggu, tapi kita punya Tuhan yang ada di mana-mana. Tuhan Yesus ada di gereja, Tuhan Yesus juga ada di rumah, Tuhan Yesus juga ada di hati kita. Ketika kita tidak bisa ikut sekolah Minggu di gereja, karena COVID-19, karena Corona ini, tidak apa-apa. Tuhan Yesus sudah kasih kita kesempatan untuk bisa duduk dekat dengan kaki Tuhan, bisa duduk mendengarkan lausenya cerita lewat Youtube. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, untuk bisa belajar firman Tuhan, untuk bisa berdoa bersama-sama, walaupun kita ada yang tinggal di rumah, masing-masingnya lausenya di gereja, tapi kita masih bisa ikut sekolah Minggu, berdoa bersama, bernyanyi memuji Tuhan bersama, mendengarkan cerita firman Tuhan bersama-sama. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Anak-anak yang mengasihi Tuhan, adalah anak-anak yang mau selalu dengar firman Tuhan, dan menyimpannya serta melakukannya. Walaupun kita sibuk belajar, kita masih ada kesibukan yang lain ya, mungkin masih harus les ini, les itu ya, les Mandarin, les Inggris, mungkin ada yang les ballet, les viola, les piano, mungkin masih ada yang sibuk main game dan semuanya. Tetapi jangan kita lupakan Tuhan. Hari Minggu adalah waktu yang Tuhan berikan kepada kita, untuk bisa beribadah, untuk bisa berdoa dan dengar firman Tuhan. Pakailah siapanya waktu itu, untuk datang dan duduk di bawah kaki Tuhan. Siapanya sekalian, kita hari ini, Tuhan beri kesempatan sekali lagi, untuk bisa bersama-sama, datang kepada Tuhan, untuk bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Ini adalah satu kesempatan yang sungguh luar biasa, yang masih Tuhan berikan kepada kita. Walaupun kita tidak bisa datang ke gereja, kita tidak bisa ikut sekolah Minggu dengan teman-teman, kayak dulu ya, mungkin sudah lebih kurang 6 bulan juga ya, kita gak datang ke gereja ya, gak bisa nyanyi sama-sama di gereja, tapi kita masih punya Youtube, kita masih bisa ibadah bersama-sama. Kita mari mulai Minggu ini, dan Minggu-Minggu ke depan, kita belum tahu, Corona ini akan selesainya kapan ya, virus ini akan perginya kapan. Kita terus berdoa, tapi walaupun sementara ini kita belum bisa datang ke gereja, belum bisa dengar firman Tuhan di sekolah Minggu, tapi kita masih punya Youtube, kita masih bisa dengar firman Tuhan, dengar lause-lause cerita lewat Youtube. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Setiap hari Minggu kita datang kepada Tuhan, kita berdoa bersama, karena kita tahu Tuhan yang ada di gereja, Tuhan juga ada di rumah kita. Dan kita bisa dengar firman Tuhan dari rumah, dan kita bisa berdoa juga di rumah, memuji Tuhan dari rumah. Nah siapannya sebelum kita mau akhiri, sekolah Minggu hari ini, semuanya ayo bangkit berdiri. Kita mau sama-sama hafalkan satu ayat hafalan. Siapannya mungkin sudah tahu, ayat hafalan ini sudah sering dihafalkan, tidak apa-apa ya, kita sama-sama hafalkan ini sekali lagi, biar kita ingat ya, kita ingat ya, dari Matius, Matius pasal 6, ayat 33. Dari Matius pasal 6, ayat 33. Nah kalau saya buka juga ada alkitab, yang ada di dekat meja, boleh dibuka juga. Boleh dibuka, kita mau sama-sama hafalkan ayat hafalan ini. Ya sekali lagi ya, Matius pasal 6, ayat 33. Tetapi carilah dahulu, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Gampang kan? Ayo sekali lagi, sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Matius pasal 6, ayat 33. Tetapi carilah dahulu, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita harus cari Tuhan terlebih dahulu, kita harus tempatkan Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah bersama lewat online, Tuhan masih kasih kesempatan untuk bisa sekolah secara online, masih ada tubuh yang sehat, semua karena kebaikan Tuhan. Oke, kita bersyukur ya, siapa penuh ya. Nah, mari kita mau tutup sekolah minggu hari ini, kita mau sama-sama berdoa, lausu akan pimpin dalam doa, nanti setelah lausu selesai berdoa, kita mau sama-sama tutup dengan doa Bapak kami. Kita pakai cungun ya, cungtaun ya. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali belajar, kalau Tuhan adalah yang nomor satu di dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini, mungkin kami belum bisa konsentrasi dengar firman Tuhan. Tuhan, mungkin kami kadang-kadang ikut sekolah minggu online masih main-main, masih sambil makan, mungkin masih sambil tidur-tiduran. Ya, Tuhan ampuni kami. Tuhan, tolong kami minggu-minggu ke depan, ketika kami masih harus ikut sekolah minggu online, walaupun kami belum bisa ke gereja, tapi kami tahu Tuhan, Engkau ada di rumah kami, Engkau ada di hati kami. Di rumah pun kami bisa beribadah, kami bisa berdoa, kami bisa dengar firman Tuhan, kami bisa memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Dan Tuhan, tolong kami selama satu minggu ke depan, biarlah kami boleh jadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang taat. Tuhan juga tolong Papa Mama, Tuhan berkati mereka di dalam pekerjaan mereka, Tuhan beri kesehatan juga buat mereka. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan akhiri sekolah minggu online ini, tapi kami tahu Tuhan, Engkau selalu berserta kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kita sama-sama, kita akan menonton. Kita akan menonton. Kita akan menonton. Aamiin. Aamiin. Terima kasih. Sudah kita bersama-sama ibadah di sekolah minggu, minggu ini. Nah, langsung tunggu ya. Minggu depan, kita sama-sama ibadah lagi di YouTube channel GMI Gloria Medan. Bye-bye. God bless you. Ada ini? Okay.